Ya, saya doakan kita semua sehat-sehat, teman-teman, amin. Kali ini kita belajar kasus lagi membuat robot binary kalau ada klien yang mesen seperti ini. Ini termasuk strategi yang simple, rule yang sederhana, dan saya lupa sudah pernah bahas atau belum ya, harusnya sih sudah ya sesimpel ini ya. Cuma kita akan bahas lagi ya buat teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru kenal robot binary. Jika muncul 5 kali event, event itu genap, angka genap, maka purchase odd. Jika muncul 5 kali odd atau ganjil, maka purchase event, genapnya gitu ya, sebaliknya ya. Jadi kayak berturut-turut event, 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 yang keenamnya diprediksi odd. Misalnya si klien request-nya seperti itu ya. Jadi ini bukan benar atau salah, bukan, bukan, bukan apa, bukan tepat atau tidak, bukan gitu atau tidak gitu ya, bukan presis atau tidak. Tapi kalau ada klien minta seperti ini, ya kita bisa sebagai programmer code harus bisa mengakomodasinya gitu ya. Caranya adalah, kita buka platform binary botnya, misalnya pakai volatility 75 ya teman-teman ya, 75, rubah ke digits, ininya, apa tadi, event odd ya, event odd, purchase 3-nya ya, delete aja blok 3-nya. Nah, rule-nya kita pasang di, di sini. Kan kita harus memeriksa, memeriksa sekian kali ya, ini, 5 digit terakhir ya, di sini. Nah, kita bisa kasih nilai plus sebagai programmer robot ya, sebagai jasa pembuatan bot binary. Biasa kami, kami kasih nilai plus ke klien, ininya nanti bisa dirubah, apa, atau bu, atau kak. Nanti bisa testing, mau 5 kali ganjil, atau 6 kali, 7 kali, 10 kali, mau testing, silahkan. Jadi tinggal ngerubah ininya. Oke, akan lebih fleksibel. Itu nilai plus buat robotnya yang teman-teman buat. Berarti kita butuh variable yang namanya, jumlah sampling ya, kita kasih nama jumlah sampling. Jumlah sampling. Taruh di sini, dalam contoh ini kita pakai 5 ya, jadi nanti teman-teman bisa ganti. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, 10, 20. Nah, di sini kita di blok 2, kita kasih looping, sorry, bukan ini, tapi yang ini aja, count. Count with i. Loopingnya dari 1, sampai jumlah sampling. Dalam hal ini 5, jadi kalau 10 ya sampai 10. Ini diduplikat aja di sini. Nah, 1, sampai 5 itu kita harus ngapain? Periksa last digitnya. Ya, last digitnya. Jika event semua, ya odd. Jika odd semua, ya even. Simple ya. Kita buat variable. Nah, ini trick ya. Trick yang harusnya berguna buat teman-teman. Saya bikin all even. Semuanya even. All even. Satu lagi, all odd. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Saya bikin semuanya true dulu. All even-nya. True. Satu lagi. All odd-nya true. Oke. Berarti saya anggap semuanya true dulu. Saya anggap semuanya even dulu. Saya anggap semuanya odd dulu. Lalu diperiksa. Diperiksa. Kan kita ambil dari list ya. Berarti ambil list get. Ini. List yang ini dibuang. Tic analysis. Pakai yang last digit list. Get from end. Ambil i yang ini. Di sini. Sama dengan. Eh, sorry. Nggak usah pakai ini. Kita pakai ini aja. Is even. Ini ya. Jika ininya even. Jika angkanya yang kita perlisai dari 1 sampai 5 itu ada yang even. Artinya ada yang genap. Berarti nggak. All odd dong. All odd. Berarti set all. Set all odd-nya adalah false. Nah, paham ya? Kenapa ini saya bikin true? Kita cukup cari satu kesalahan aja sebenarnya. True. Oke. Else. Kalau nggak even pasti odd. Bener kan? Angka itu kalau nggak ganjir pasti genap. Nggak ada yang lain. Berarti yang satu lagi. Karena dia bukan even artinya odd. Berarti set all even-nya yang false. Nah, gitu. Lalu diperiksa di sini. Jika semuanya all even. Jika all even-nya tetap true. Tetap true kan artinya dia nggak ke sini nih. Berarti semuanya memang benar-benar even. Benar-benar genap. Maka purchase. Nah, dalam kasus ini purchase odd ya. Tapi kalau teman-teman mau purchase even juga boleh juga sih. Kalau kliennya minta dibalik ya. Atau follow gitu. Event. Eh, purchase odd. Sorry. Purchase odd. Nah. Else if. Periksa lagi. Kalau nggak all even. Jangan-jangan dia all odd. All odd. Kalau all odd berarti purchase even. Itu. Purchase even. Oke. Ini, ini, ini. Sesimple ini ya. Rule-nya seperti ini. Jumlah sampling-nya 5. Di setting dulu semuanya true. Lalu lakukan perulangan dari 1 sampai 5. Diperiksa apakah even. Kalau even berarti all odd-nya digagalkan. Kalau odd berarti all even-nya digagalkan. Kalau gagal semua berarti nggak ada yang open posisi. Tapi kalau all even-nya masih tetap true. Berarti purchase odd. Kalau all odd-nya true. Masih tetap true. Purchase even. Sekarang. Kita tambahkan. Martingale ya teman-teman ya. Stack awal. Di sini stack awal. Misalnya berapa? Satu ya. Satu. Kita butuh variable lagi. Martingale. Martingale. Faktor. Atau multiplier-nya. Oke. Kita pakai. Karena ini even odd. Kita pakai 2 ya. Di sini kita jangan lupa pakai variable stack. Buat taruh di sini. Nah kita stack-nya itu di awal. Ya stack awal. Di initializing. Tick-nya teman-teman atur ya. Mau 1, 5, atau berapa gitu. Nah di blok 4-nya. Pasang aja di sini. If. Ini buat ngurusin martinya teman-teman. Kalau rule-nya sih udah selesai. Yang tadi aja. Ini buat money-management martinya. Kalau win. Kembalikan stack kembali ke stack awal. Ini. Jika loss. Stack-nya adalah. Perkalian dengan. Si martingale. Stack sama dengan. Stack dikali. Stack dikali martingale multiplier. Atau faktor. Ini kali. Udah sesimpel ini ya. Jadi bagi teman-teman yang. Masih sering bertanya. Gimana namain. Martingale faktor. Atau request. Koriko tambahin dong martingale-nya. Sebenarnya simple. Seperti itu aja teman-teman. Ya ini yang basicnya seperti ini. Oke kita running ya. Oke ini robot yang kemarin. Saya hapus dulu. Kita running. Event out. Dia nunggu 5 kali. Nah. Ini kan sepi ya. Gak ada notifikasi ya. Saya akan kasih notifikasi dulu nih. Notifikasi. 5 angka terakhir itu berapa. Di sini. Saya ambil dari list. Getsub list. Delete list. Di sini last digit list. To last. From end. From end berapa. Jumlah sampling. Benar. Jadi bebas. 10. 10. 5. 5. 10. Dan seterusnya. Oke. Kita running. Nah ini teman-teman perhatikan nih. 7. 9. 5. 2. 2. 2. Ini kan belum event semua. Atau belum out semua. 2. 2. 8. 3. 1. Nah ini. 8. 3. 1. 1. 6. Sampai dia event semua. Dia akan buka out. Sampai out semua. Dia akan buka event. Ini ada 5 digit terakhir. Gimana kalau saya ubah ini jadi. 3 digit. 3 digit ya. 3 digit sekalian. Mempermudah buat open posisi ini. Anggaplah. Anggaplah. Nah 3 nih. 5. 5. 5. 5. 5. Semua ganjil. Berarti saya buka genap. Nah kayak gitu ini. Ini otomatis berubah sendiri. Gitu. Ini nanti akan marti ya. Kita udah pasang marti di sini. 6. 5. 6. 5. 6. 6. 9. 6. 9. 8. 9 8 0. 8 0 3. 0 3 9. 3 9 3. Semua ganjil. Harusnya genap. Digit even. Nah. Martinya juga udah jalan. Gitu ya. Oke. Kita sudah berhasil membuat. Kalau klien. Minta request. Role seperti ini. Oke. Semoga. Robot ini bisa berguna. Silahkan teman-teman download. Dan di improvisasi. Dan. Di modifikasi ya. Oke. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat. Salam sukses. Amin. Amin. Amin.